Salam sederhana kekasih dalam kristus berjumpa lagi dengan saya Aliudin hari ini saya menyapa anda dimanapun anda berada salam sehat kuat selalu damai di hati hari ini saya berjumpa dengan uni yang sangat luar biasa ya beliau dari padang saya beliau dari padang bagi bapak ibu yang tidak tahu tidak pernah melihat orang padang percaya dengan Tuhan hari ini ada uni ya silahkan dengan siapa uni siapa silahkan silahkan bisa kasih jelaskan sedikit lewat media video ini salam saya Ubu Nita dari Sumatera Barat Padang orang Solo orang Solo ya nama kecilnya siapa ibu Nita ya tetap dipanggil Nita ya Ibu Nita dari Solo saya sering ke Solo tahun 89 90-an saya sudah di Solo ya Ibu Nita apa yang dilakukan waktu dulu waktu masih muslim mungkin bisa ceritakan sedikit sebagai seorang muslim yang awam waktu masih kecil kami dididik dengan dengan iman yang teguh secara muslim sehingga terbentuklah karakter berkepribadian dengan suasana nuansa muslim ya jadi sampai sekarang keluarga masih di Solo ya keluarga orang tua bapak sudah almarhum sekarang tinggal ibu sudah tua di kampung tahun kemarin 2021 saya sempat pulang ke kampung menemui orang tua ya puji Tuhan memang lingkungan yang anti Tuhan Yesus saya sempat sempat tidak diterima dan diusir nah sebelum cerita disitu sebelum cerita sempat tidak diterima saya mau tanya dulu pengalaman apa pengalaman apa situasi apa sehingga ibu bisa menjadi percaya dengan Tuhan ada pengalaman apa waktu itu memang sempat saya dengan suami berbeda keyakinan oh sempat berbeda keyakinan suami agamanya apa saya menikah dengan suami masih berkeyakinan buddha buddha ya suami buddha ya menikah secara islam namun dia kembali lagi ke buddhis tetapi tahun 2003 dia ke kristen nah itulah awal mulanya 2003 ya 2003 kenapa dia ke kristen waktu itu ada pengalaman apa yang dia alami sehingga dia menjadi kristen waktu itu usaha sempat hancur bangkrut dan dia sempat down dan dia mengalami Tuhan oh dia mengalami Tuhan karena usaha bangkrut dan pengalaman buruk lah yang dia alami dia mengalami Tuhan bisa saya tahu bagaimana dia menjadi percaya dengan Tuhan di suasana bangkrut dan keadaan tidak baik itu waktu itu dia sempat mau dipenjarakan dan ada suatu hamba Tuhan yang oh bukan kebetulan waktu itu dia punya adik dan keluarga semua sudah percaya Tuhan Yesus namun dia masih buddha keras oke bagaimana ibu bisa percaya dengan Tuhan apa yang dia alami ya waktu itu saya sempat bertentangan dengan suami sampai bercerai sampai bercerai demiman namun karena suami adalah seorang kristen yang taat yang rajin berdoa dan saat itu saya di jama Tuhan dan saya pengen lagi rujuk kepada suami namun waktu saya mau rujuk dengan suami waktu saya dengan rujuk dengan suami saya berpikir hanya untuk tidak fanatik saja dengan Tuhan Yesus hanya tidak fanatik saja dengan orang Kristen namun Tuhan Yesus ingin saya lebih menjadi anaknya waktu itu saya di jama ada suatu hal buruk yang dalam hidup saya yang saya tidak bisa berubah dengan sendirinya waktu itu saya tantang Tuhan Yesus kalau memang Tuhan Yesus Tuhan bisa melepaskan saya dari rokok oh dulu ibu merokok ya? ya akhirnya bisa lepas rokok ya? bisa lepas rokok pengalaman titik apa sehingga bisa mau percaya dengan Tuhan? memang ada pengalaman apa? satu, kedua waktu saya tidak fanatik lagi dengan orang Kristen saya masuk ke perkumpulan Full Gospel saat itu saya terkesima dengan orang Kristen yang cerdas dalam Alkitabnya yang menurut saya waktu itu orang sebego begonya manusia di muka bumi ini paling bego orang Kristen tetapi waktu saya masuk ke komunitas orang Kristen saya terkesima dengan mereka yang begitu hafal yang begitu mengerti dan begitu tahu dengan Alkitabnya sedangkan selama ini saya percaya betul bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah rajin mengaji tetapi saya tidak tahu ayat-ayat di Al-Quran berarti ibu suka mengaji dulu ya? suka mengaji ada satu, dua potong ayat yang bisa dimunculkan? oh silahkan ini aja surat Anas ya? silahkan surat Anas ini adalah suatu surat yang dulu sering menemani saya waktu saya sedih atau saya sendirian kul au subi rabin nas malikin nas ilahi nas min saril wal walsi khonar ala zi yu asmi sufi surir nas minal jinnati wan nas iya, iya terima kasih ini salah sedikit aja bagi orang-orang di seberang nanti bisa protes iya sih, iya sih selalu protes padahal maksudnya itu yang dibicara ya tapi tidak apa-apa ini video saya terus apa yang dialami semenjak percaya dengan Tuhan? tantangan apa yang dialami dengan keluarga? oh sempat diusir satu tahun percaya Yesus saya diusir diusir? sampai tiga kali diusir tiga kali diusir tahun kedua saya pulang kampung saya juga diusir tapi setelah saya diusir masih di perjalanan terjadilah gempa besar yang tahun 2009 oh yang di padang itu iya iya terjadi gempa itu ya iya jadi ibu diusir lari ke sini? balik lagi ke Jakarta ke Jakarta waktu itu tinggal di Jakarta ya terus apa kerinduan ibu sekarang? kerinduan saya saya masih punya anak satu yang masih muslim yang memang notabene anak saya ini memang dulu pesantren dan dia memang seorang islam yang pun ini anak kandungnya pesantren ya sekolah pesantren dimana? oh dulu di asidikia di? di tanggerang tanggerang oh anak tanggerangnya ada berapa anak? anak saya empat empat mereka masih muslim semua kan? oh enggak yang nomor dua sudah pelayanan di kerja mereka sekarang sudah kristen semua? sudah waduh luar biasa percaya dengan Tuhan mereka ya terus ada sesuatu yang dibagikan kepada penonton mungkin kepada keluarga di padang atau keluarga di Jakarta atau teman-teman atau teman-teman atau teman-teman atau saudara-saudara yang ingin saya bagikan kepada saudara keluarga yang belum percaya bahkan yang anti percayalah Allah itu yang menjadi Allah itu yang adalah yang berfirman dan firmannya lah yang menjadi manusia firmannya yang adalah Allah sendiri dan firman itu sendiri dialah Allah itu sendiri itu yang kami percaya dan percayalah bahwa dengan Yesus dengan Yesus yang menjadi manusia itu kita dapat mengikuti tauladannya tanpa Yesus kita tidak akan bisa semua kita ingin berbuat baik semua kita ingin menjadi benar tetapi tanpa Yesus kemauan iblislah yang terjadi itu yang saya rasakan tanpa Yesus kenapa ibu bisa bicara seperti itu karena dulu saya seorang Islam yang taat seorang Islam yang rajin beribadah saya dulu apapun kegiatan karena saya begitu rindu begitu berkeinginan mengembalikan suami saya yang tadinya dari Buddha ke Islam menjadi mu'alaf yang sesungguhnya saya berdoa siang dan malam tetapi itu tidak terjadi waktu saya setelah menjadi pengikut Yesus dengan kuasa darah Yesus ya karena kuasa Yesus kuasa darah Yesus itu yang saya yang sudah saya terima 2000 tahun yang lalu tetapi kita waktu masih muslim kalau tidak percaya Yesus kuasa itu tidak akan pernah terjadi ini yang saya rasakan karena ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan kalau dulu saya berdoa seperti saya berdoa sendiri menangis setiap malam untuk mengislamkan kembali suami saya tetapi itu tidak terjadi tetapi begitu saya mengikut Yesus percaya Yesus apa yang tidak mungkin apa yang tidak bisa saya bisa lakukan bersama Yesus ya bersama Yesus terus ada sesuatu yang mau dibagikan ayah di bilang kepada penonton hari ini kepada penonton percayalah kepada Yesus tidak perlu engkau menjadi seorang Kristen tetapi percaya Yesus berarti kamu telah melihat Allah itu sendiri oke bapak ibu yang kasih demikianlah kesaksian dari ibu kita ini inilah saya perjumpaan saya dengan beliau saya ada melayani di satu gereja yang cukup besar ini dan saya berjumpa dengan ibu kekasih ini inilah kami berjumpa baru beberapa menit ya tidak pernah kami pikirkan membayangkan salam sehat kuat selalu terima kasih Tuhan Yesus memberkati amin amin